Hai ketemu lagi review snack buatan Cina Oke kita lanjut saya masih ada sedikit pedas sih gara-gara chicken feet yang malah tadi Oke ini lotus snack lotus kalian isinya begini guys oke Hai makan dulu nih ya kayak lotus biasa rasanya pedas ya pedas lagi karena gua hobinya pedas enak loh walaupun enggak saya panasin ini semuanya saya nggak panasin loh gua coba langsung yang gua biarin selama seminggu enggak gua makan enak nih snack-snack Cina ini ya menurut aku sih enak ya udah review tiga ini boleh dibawa kalau lagi traveling pas lagi pengen mengemil atau pengen makan sesuatu ini bisa dicampur dengan nasi itu udah ngasih menurut aku di oke yang penggemar pedas ya kayak di toko itu ada deh enggak pedas gua lupa oke bisa dicampur dengan nasi saya kalau lu sekarang orang lagi ngetrain camping semuanya disembawa ini untuk camping karena mungkin berikutnya gua akan ada video camping juga pintar ya misalnya udah nggak ada dulu perhatian camping aku udah lengkap tinggal cus oke oke aku nggak perlu habisin di depan video ya malu ini juga videonya masih baru pertama agak-agak malu gue nih oke lanjut yang kedua ini tadi kan sayur kita coba dulu ini ayam ayam yang dibuat pedas lagi kok gue pilihnya pedas meluk Sorry ya penggemar pedas ini memang kalau nggak pedas nggak menggigit itu loh jadi ini ada pedas Jadi kalau yang Makan bareng sama gue Lama-lama bisa makan pedas nih Isinya Gak banyak, kecil Kita coba Ayam begini nih Kayak ayam yang dipotong-potong kecil Terus ada kacangnya Oke Enak Ini enak ya Aku jadi ke orang kerepaparan Enak loh Kacangnya juga enak Kayak kacang rebus Ini juga rasanya malah Aduh Kalian ya Kalau udah coba malah ya Bisa ketahui Yang kayak aku deh kayaknya Sampai aku belajar masak Makan yang Dengan rasa malah sendiri Karena kebetulan disini Gampang ya Mencari Bumbu Bumbu yang udah di Apa di dalam Kemasan begini Malah gitu Bener-bener malah Yang kayak kalau makan Di restoran Oke Enak banget Gue kadang-kadang sering Makannya terus-terusan Kalau aku mah gak Gak bosan Orangnya Tapi orang yang sekitar gue Mungkin bosan kali ya Ini enak banget Gue makan lagi Ini juga cocok untuk Traveling So Kamu bisa campur dengan Kalau aku ya Aku sih Campur apa aja bisa Mie Mie instan Nasi Kalau kalian ada Masak nasi Ataupun Kalau menurut aku ya Aku buat kreasinya Pakai roti gitu Gue lapisin Ada sayur Ada daging Enak loh cuy Ternyata makanan Cina itu enak-enak Aman kok Kalau besok gue sakit perut Gue kasih tau Harusnya enggak Aman kok Ini yang terakhir nih Terakhir ini Sorry ya Belepotan Tangannya juga belepotan Terakhir ini Rumput laut Yang dijadikan snack Menurut aku Ini juga cocok untuk Traveling Bisa dibawa Bisa dicampur dengan Menu nasi Atau apapun Oke Yang dibawa bisa ke keping Apa traveling Kalau lu bepek begitu kan Lo jalan jauh Kalau gak makanan lo Lo bisa bawa yang beginian Ini juga rasanya pedes Ini malah Oke ini malah juga Oke aku lumayan pedes sedikit Kenyanya enak Enak Enggak bau loh Maksudnya enggak amis Kadang rumput laut yang Fresh begini kan amis Enggak amis Juga enak Juga enak Kayaknya ntar gue bakal Pagi beli lagi deh Ntar kalo gue traveling Gue beli beginian deh Masanya gampang Apalagi gue nanti Di camping ya Gue lagi tunggu-tunggu Kapan bisa camping nih Enak guys At least Oke Enam makanan Produk Cina Yang aku beli Snack Itu bisa dimakan Dan enak banget Bisa dijadiin Rekomendasi Oke Jangan takut Aman kok So rasanya Enggak ada yang nganenek Kayak Bener-bener lu makan Di restorannya gitu Tesnya bener-bener Makanan Cina banget Tapi Halal enggak halal Aku enggak jamin ya Kayaknya coba dicek So tulisan Cina Masih enggak usah baca Kalo ragu mah Kalo yang muslim Jangan dibeli aja Ya Atau di google dulu Oke Thank you Bye bye